Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir Ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan Kepada ayat yang ke-38 dan 39 dari surah Ali Imran Yang menerangkan tentang doa Nabi Zakaria Dimakbulkan oleh Allah Diperkenankan oleh Allah Doa Nabi Zakaria adalah meminta anak Nabi Zakaria adalah Nabi yang sudah tua Sudah beruban di kepala Kemudian isteri pula seorang wanita yang mandul Yang tidak akan mungkin melahirkan anak Tetapi Nabi Zakaria tetap juga berdoa Doa Nabi Zakaria diperkenankan oleh Allah Perkenan doa dari Allah adalah satu keistimewaan Karena sepatutnya Nabi Zakaria Tidak berhak lagi untuk mendapatkan anak Karena tidak ada sebab Sebab yang biasa Untuk mendapatkan anak Tetapi Allah berikan juga kepadanya anak Sebagai pemberian yang istimewa dari sisinya Sebagaimana yang telah Allah berikan pula Kepada Mariam Ayat sebelumnya menerangkan tentang Mariam yang diberikan oleh Allah Pemberian yang istimewa Iaitu buah-buahan Buah-buahan musim panas diberikan pada musim sejuk Musim dingin Buah-buahan musim dingin diberikan di musim panas Ini adalah pemberian yang istimewa Rezeki yang mulia Nabi Zakaria bertanya kepada Mariam Wahai Mariam dari mana datangnya rezeki ini Mariam menjawab Dia dari sisi Allah Maka Terdetak di dalam hati Nabi Zakaria Satu getaran iman Iaitu apabila Allah Memberikan rezeki yang istimewa kepada Mariam Maka Allah juga Akan memberikan pemberian yang istimewa kepadaku Mudah-mudahan Karena Yang memberi kepada Mariam adalah Allah Dan yang akan memberi kepadaku juga adalah Allah Allah yang berkehendak Dengan kehendaknya yang luas Tidak berbatas Allah yang berkuasa Yang kuasanya di atas segala sesuatu Nah dengan keyakinan itu Nabi Zakaria berdoa Doanya pula diperkenankan Ini adalah pengajaran bagi kita pada hari ini Jangan sampai berputus asam Dalam menjalani hidup Meskipun nampak masalah kita itu berat Musibah kita itu terlalu susah untuk diselesaikan Tetapi sebenarnya amat mudah Bagi Allah yang maha berkuasa Ke atas segala sesuatu Apa yang patut dibuat Adalah berdoa Memohon kepada Allah yang maha berkuasa Mari kita lihat Pengajaran yang bisa kita dapatkan Dari kisah Nabi Zakaria AS Yang berdoa kepada Allah Allah berfirman Audhu billahi minasyaitanirrajim Hunalika da'a zakariya rabbah Qala rabbi Habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Innaka sami'ud du'a Fanadatuhu al-malaikatu Wahu wa qa'imun yusalli fil mihrab Annallaha yubashiruka biyahya Musaddiqam bi kalimatim minallah Wasayyidam wa hasuram wa nabiyam minas salihin Allah berfirman Hunalika disana Dimana nanti diterangkan Iaitu di mihrab Da'a zakariya Telah berdoa nabi zakariya Rabbahu kepada Tuhannya Qala Dia berkata Dalam doanya Rabbi Wahai Tuhanku Habli Berikanlah kepada aku Min ladunka Dari sisimu Dhurriyatan Keturunan Tayyibah yang baik Innaka Sesungguhnya engkau Sami'ud du'a Maha Mendengarkan doa Ini doa nabi zakariya Alayhi salam Fanadatuhu al-malaikah Lalu Malaikat pun menyerunya Menyerunya Nabi zakariya Alayhi salam Wahua Dan dia Nabi zakariya Dalam keadaan Berdiri Yusalli Salat Berdiri Salat Fil mihrab Di mihrab Annallah Perkataan Malaikat Kepada Nabi zakariya Sesungguhnya Allah Yubashiruka Menyampaikan Berita gembira Kepadamu Bi Yahya Dengan Kelahiran Yahya Dengan Kelahiran Anakmu Yang bernama Yahya Musaddikan Bi kalimatin Min Allah Sebagai yang Membenarkan Kalimat Yang datang Dari Allah Nanti kita akan Terangkan Kebanyakan Para ulama Tafsir Membenarkan Kalimat Yang datang Dari Allah Adalah Membenarkan Kenabian Nabi Isa Alayhi Salam Wasayyidan Dan sebagai Ikutan Atau sebagai Pemimpin Wahasuan Dan sebagai Yang sangat Menjaga Diri Dan sebagai Nabi Dari kalangan Orang-orang Yang salih Ada doa Nabi Zakaria Ada Pemberitahuan Dari Allah Melalui Malaikat Doanya Itu Dimakbulkan Doanya Meminta Anak Allah pun Memberi Anak Kepadanya Kita ulang Sekali lagi Dari awal Ayat Di sana Nabi Zakaria Telah berdoa Kepada Tuhannya Ia berkata Dalam Doanya Wahai Tuhanku Berikanlah Kepadaku Dari sisimu Keturunan Yang baik Sesungguhnya Engkau Maha Mendengarkan Doa Lalu Malaikat Pun Menyerunya Dan Dia Berdiri Salat Di Mihrab Sesungguhnya Allah Menyampaikan Berita Gembira Kepadamu Dengan Kelahiran Yahya Yang Membenarkan Perkataan Yang datang Dari sisi Allah Iaitu Nabi Isa Alayhi Salam Dan Ianya Adalah Sebagai Ikutan Dan Ianya Adalah Sebagai Yang Menjaga Diri Dan Ianya Nabi Yahya Itu Anak Yang diberikan Itu Adalah Sebagai Nabi Dari Kalangan Orang-orang Yang Salih Jadi Nampak Jelas Bahawasanya Ayat Ini Adalah Ayat Yang Menerangkan Tentang Doa Nabi Zakaria Dimakbulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Pemakbulan Doa Nabi Zakaria Adalah Pemberian Yang Istimewa Nabi Zakaria Berdoa Doa Minta Anak Sebenarnya Nabi Zakaria Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Anak Apabila Dilihat Melalui Hukum Sebab Akibat Biasa Apa Sebab Nabi Zakaria Sudah Tua Dan Lagipula Istrinya Mandul Mandul Disebut Mandul Kalau Tidak Boleh Melahirkan Anak Kalau Masih Bisa Melahirkan Anak Itu Tidak Disebut Mandul Nah Tetapi Melahirkan Anak Juga Pada Akhirnya Karena Memang Allah Telah Memberikan Pemberian Yang Istimewa Kepada Nabi Zakaria Alayhi Salam Hal Ini Ada Rahasianya Rahasianya Adalah Karena Ketika Nabi Zakaria Berdoa Nabi Zakaria Berada Dalam Keimanan Yang Sangat Tinggi Sangat Kuat Keyakinan Yang Sangat Hebat Itulah Yang Menghantarkan Doanya Diperkenankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita Lihat ayat ini Dengan lebih dekat lagi Melalui Tafsir Ayat Tafsir Maksudnya Penjelasan Yang lebih Panjang Yang lebih Terperinci Sehingga Kita Mengetahui Apa Kandungan Dari Ayat ini Ayat 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 38 Dimulakan Dengan Perkataan Hunalika Di sana Di sana Ini Kata Penunjuk Kepada Tempat Yang Jauh Di sana Di mana Di sana Di sana Itu Adalah Di Masjid Masjid Baitul Maqdis Kemudian Di sana Itu Di mana Kalau Kaitannya Dengan Tempat Di Baitul Maqdis Di masjid Tetapi di bahagian hadapan masjid bahagian hadapan masjid itu disebut dengan mihrab karena kata mihrab disebut di dalam ayat ini, nanti kita akan jumpa kata mihrab, iaitu Nabi Zakaria berdiri salat di mihrab mihrab biasanya tempat berdirinya imam, dan sudah kita terangkan sebelum ini makna mihrab mihrab dari kata harobah, harobah maknanya perang, mihrab disebut mihrab, karena di tempat itulah kita berperang berperang melawan siapa? berperang melawan syaitan, yang sentiasa menghalang kita untuk tidak beribadah kepada Allah, disitu kita beribadah syaitan kalah apabila kita beribadah atau berperang-berperang melawan kehendak hawa nafsu yang kehendak hawa nafsu kita itu selalu menyuruh kita melakukan keburukan inna nafsa la amaratum bisu dengan beribadah di mihrab, kalahlah kehendak hawa nafsu nah disana, disana kaitannya dengan dengan tempat kemudian apabila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya mengapa Nabi Zakaria pergi ke mihrab ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya iaitu Nabi Zakaria setiap kali masuk ke tempat Maryam menjumpai makanan yang istimewa di dekat Maryam nah ketika Nabi Zakaria bertanya dari mana datangnya makanan yang istimewa ini mahai Maryam Maryam menjawab ia dari sisi Allah maka ketika mendengar jawaban dari sisi Allah naiklah keimanan Nabi Zakaria apabila Allah telah memberikan makanan yang istimewa kepada Maryam Allah juga akan memberikan pemberian yang istimewa kepada saya kalau kepada Maryam pemberian yang istimewa berupa makanan mudah-mudahan Allah memberikan pemberian yang istimewa kepada saya iaitu seorang anak karena Nabi Zakaria sangat berharap sekali untuk mendapatkan anak karena apabila tidak dapat anak terputuslah keturunan sementara seorang Nabi ingin sekali perjuangannya itu diteruskan oleh oleh anak-anaknya maka turun dari tempat Maryam di belakang Baitul Maqdis terus pergi ke depan depan Baitul Maqdis depan masjid kalau mihrabnya wanita itu di belakang maka mihrabnya laki-laki di dihadapan segera pergi ke mihrab iaitu tempat yang paling hadapan kemudian Nabi Zakaria terus solat solat mana yang mendekatkan diri kepada Allah mengingat Allah akimis solata li zikri dirikanlah solat untuk mengingatku kalau seorang hamba mengingat Allah maka Allah pun akan mengingat hamba tersebut fazhukuruni azhukurkum ingat kepada aku niscaya aku akan ingat kepadamu maka Nabi Zakaria terus pergi ke mihrab kemudian solat di dalam solatnya itu berdoa kepada Allah di sana nah kata di sana itu menunjukkan tempat tempat yang dipilih oleh Nabi Zakaria setelah meninggalkan tempat tempat keberadaan Maryam nah Nabi Zakaria ingin ingin pula mendapatkan keistimewaan tetapi Nabi Zakaria memilih satu tempat nah dengan pemilihan tempat di sana akan bersengaja untuk mendekatkan diri kepada kepada Allah karena hanya hamba yang mendekatkan diri kepada Allah sajalah yang akan mendapatkan keistimewaan yang menjauh dari Allah tak akan mungkin mendapatkan keistimewaan semakin dekat kepada Allah semakin terbuka peluang besar untuk mendapatkan keistimewaan kalau hamba aku masih saja mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah yang sunat maka aku akan mencintainya kalau sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah pastilah yang dicintai itu akan di akan diberi pemberian-pemberian yang istimewa kalau anak kita itu adalah anak yang kita cintai kita akan berikan pemberian yang istimewa kepada anak kalau hamba itu hamba yang dicintai maka Allah pun akan memberikan pemberian yang istimewa kepada hamba tersebut itu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaih salam Hunalika di sana maka dengan kata di sana ini menunjukkan tempat maka pada hari ini kita pula apabila mau mendekatkan diri kepada Allah pilih pula tempat di mana tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah di masjid di sana di masjid mendekatkan diri kepada Allah bukan di pasar bukan di mal bukan bukan di tepi jalan bukan di kedai kopi Hunalika di sana kalau mau berdoa berdoa lah di masjid ia adalah lebih istimewa kalau mau lebih istimewa lagi Hunalika di sana di tanah suci di sana di Multazam di sana di Makam Ibrahim di sana di Padang Arafah di sana di Mina ketika melontar Jamarat Hunalika maka tempat adalah salah satu yang memainkan peran diperkenankannya doa dimakbulkannya doa maka pilih-pilih tempat dalam dalam berdoa sebagaimana juga satu lagi pilih-pilih waktu dalam berdoa malam hari sepertiga malam yang terakhir tak sama dengan di siang hari di tanah di bulan Ramadhan tak sama dengan di luar Ramadhan di hari Jumat tak sama dengan di hari-hari biasa maka pilih-pilih tempat pilih-pilih waktu dalam berdoa Nabi Zakaria pandai sekali dipilih tempat di mana tempatnya di Mihrab Hunalika di sana di sana da'a Zakaria Rabbah Nabi Zakaria telah berdoa kepada Tuhannya berdoa kita sudah terangkan sebelum ini makna berdoa berdoa maknanya minta kebaikan dari Allah nah biasanya yang kita minta itu adalah yang kita pandang baik umpamanya kesehatan badan adalah baik maka kita berdoa Ya Allah sehatkanlah badan hamba kekayaan baik Ya Allah berikanlah kekayaan kepada hamba apa lagi yang baik keturunan supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita karena apabila tidak ada keturunan maka berakhirlah kehidupan dengan bersuami-isteri saja kalau ada anak anak akan meneruskan kehidupan ini adalah satu kebaikan apalagi kalau terputus kalau meninggal seseorang itu maka terputuslah semuanya amalannya terputus kecuali tiga perkara diantaranya anak yang soleh yang ditinggalkan maka minta kebaikan minta anak Nabi Zakaria minta kebaikan iaitu berupa anak Da'a Zakaria Rabbah kepada Tuhannya meminta kebaikan kepada Allah ini ada isyarat pula disini minta kebaikan kepada Allah jangan kepada selain Allah karena pada hari ini ramai juga karena kebodohan karena kelalaian minta ke dukun minta ke kuburan minta ke pohon besar batu besar entah apa lagi yang besar lainnya yang besar yang maha besar adalah Allah Allahu Akbar maka mintalah kepada Allah Da'a Zakaria Rabbah Nabi Zakaria telah berdoa kepada Tuhannya ini nilai tawheed yang sangat tinggi karena kita lihat Nabi Zakaria memulakan doanya Qala dia telah berkata dalam doanya Rambi wahai Tuhanku apabila kata Rabbi digunakan maka Rabbi itu maknanya adalah Allah yang menciptakanku Allah yang mengatur hidupku Allah yang menguruskan segala keperluanku termasuk keturunanku Rabbi wahai Tuhanku engkau lah yang menciptakan hamba ya Allah engkau lah yang membuat hamba dapat berumah tangga dan engkau pulalah ya Allah yang akan memberikan anak kepada kami Rabbi ini makna kata Rabb karena hanya Allah yang mampu berbuat demikian ada selain Allah yang menciptakan ada selain Allah yang mengatur ada selain Allah yang memberi tidak maka selalu di permulaan doa kita memulakan doa kita dengan Rabbi Rabbi ini untuk saya atau aku kalau yang berdoa sendiri kalau yang berdoa ramai maka kita akan gunakan Rabbana wahai Tuhan kami Rabbi habli milla dunka habli berikanlah kepada aku milla dunka dari sisimu dua kata ini ini dua kata yang menerangkan tentang adab Nabi Zakaria dalam berdoa iaitu dalam pemilihan kata Nabi Zakaria pilih kata habli hab berilah hab ini diambil dari kata wahaba yahibu hibah hibah maknanya pemberian ada seorang ayah memberikan hibah kepada anaknya pindah milik dengan hibah hibah maknanya pemberian tapi sebenarnya hibah itu adalah pemberian yang mana si penerima hibah itu sebenarnya tidak punya hak untuk mendapatkan pemberian tersebut mau contoh yang lebih mudah umpamanya ayah angkat kepada anak angkat kalau ayah kandung kepada anak kandungnya anak kandung itu punya hak untuk mendapatkan harta ayah kandungnya itu apabila ayah kandungnya meninggal dunia maka dia punya hak karena ia adalah sebagai ahli waris maka dia punya hak tapi kalau ayah angkat meninggal dunia apakah anak angkat punya hak untuk mendapatkan harta warisan tidak punya tapi ayah angkat ini mau juga memberikan pemberian kepada anak angkatnya meskipun anak angkatnya itu tidak punya hak untuk mendapatkan harta dari ayah angkatnya tapi ayah angkat ini memberikan juga karena dia tak mau membedakan dengan anak kandungnya diberikannya juga maka pemberian kepada yang tak berhak itu adalah pemberian melalui jalur hibah bukan melalui jalur warisan kalau melalui jalur warisan itu kepada yang berhak tapi kalau melalui jalur hibah itu kepada yang tidak berhak Nabi Zakaria ketika menyebut Ya Allah habli hibahkanlah kepada aku berilah pemberian kepada aku berupa anak yang mana sebenarnya aku ini Ya Allah tak berhak untuk mendapatkan anak itu ini adab Nabi Zakaria apa sebab aku tidak berhak untuk mendapatkan anak sebab aku sudah tua apa sebab aku tidak berhak untuk mendapatkan anak sebab istriku mandul maka apabila dilihat dari hukum sebab akibat aku tidak berhak untuk mendapatkan anak tapi Ya Allah meskipun hamba ini tidak berhak untuk mendapatkan anak beri jugalah anak Ya Allah tidak melalui jalur biasa tapi melalui jalur yang luar biasa iaitu melalui jalur hibah meskipun hamba tidak berhak untuk menerimanya untuk mendapatkannya tapi berikan juga Ya Allah karena hamba sangat berharap kepada anak ini disebutkan di dalam surah Maryam silahkan baca surah Maryam dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima di sana disebutkan tentang rahmat Allah kepada Nabi Zakaria AS iaitu ketika menyeru kepada Allah dengan seruan yang perlahan sekali di dalam solat iaitu meminta anak inilah doanya ini seruan Nabi Zakaria Ya Allah berikanlah kepada aku anak Ya Allah dari sisimu apa kata Nabi Zakaria dalam doanya tulangku ini sudah lemah Ya Allah makna tulang lemah ini sudah sudah tua apa istilahnya sekarang dalam pengini kedokteran tulang lunak ini nah itu untuk orang yang tua maka aku ini sudah tua Ya Allah sudah lemah tulangku dan sudah menyala uban di kepalaku apa mana menyala ini bukan satu dua kalau satu dua belum menyala lagi bertaburan uban di kepalaku sudah putih rambut di kepalaku Ya Allah kalau rambut sudah putih itu sudah petanda sudah petanda berumur tetapi Nabi Zakaria putus asa tidak tak pernah putus atas maka Nabi Zakaria teruskan walam akum bidua ikar rabbi syakiyah aku tidak berputus asa dalam berdoa kepadamu Ya Allah Nabi Zakaria tetap berdoa karena mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak yang kehendaknya apabila berkehendakkan sesuatu Allah cukup mengatakan kun faya kun jadi maka jadilah apapun yang dikehendaki oleh Allah meskipun perkara itu mustahil dalam pandangan manusia tetapi tak ada yang mustahil dalam kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Zakaria alaihissalam bermohon kepada Allah habli kemudian perkataan miladungka miladungka dari sisimu kata dari sisimu ini membawa makna bahawasanya tanpa usaha dariku ya Allah karena aku sudah tak bisa berusaha lagi aku sudah tua kemudian istriku istriku mandul bagaimana dengan usaha usaha yang kulakukan tidak akan mungkin menjadi usaha yang sia-sia saja tapi aku ingin anak ya Allah tanpa usaha dari kami tetapi pemberian langsung dari sisimu pemberian langsung disebut miladungka atau laduni ada orang yang belajar dengan berusaha dapat ilmu ada orang yang belajar tanpa ada orang yang dapat ilmu tanpa berusaha tanpa belajar duduk saja dapat ilmu nah ilmu yang didapat tanpa belajar tanpa usaha disebut ilmu laduni kalau kita ini belajar ini baca buku dengarkan guru ini ilmu kita ini ilmu yang kita dapatkan dengan usaha tapi Nabi Adam alaihi salam dahulu tanpa usaha Nabi Adam dapat ilmu karena Allah langsung memberikan ilmu tersebut kepada Nabi Adam alaihi salam masuk dalam hati Nabi Adam dalam dada Nabi Adam sehingga Nabi Adam mengetahui nama-nama segala benda Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda itu ilmu laduni siapa yang pernah dapat ilmu laduni tanpa berusaha ilmu berusaha ilmu dengan berusaha pun tak dapat tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mudah-mudahan Allah tidak menyanyiakan usaha kita nah Nabi Zakaria minta pemberian anak yang laduni pemberian anak yang langsung dari sisi Allah tanpa kaitan dengan usaha karena nampaknya usaha sudah tak bisa lagi dilakukan karena sudah tua dan isteri pula mandul wakanatim ra'ati akira dan adalah isteri ku seorang yang mandul kemudian Nabi Zakaria minta 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 zurriyatan zurriyat tapi sebenarnya zurriyat ini maknanya bukan anak zurriyat ini maknanya keturunan keturunan maknanya darah daging darah daging ayah dan ibunya turun kepada kepada anaknya karena sebelum ini sudah kita terangkan makna zurriyat itu dari kata zurroh zurroh maknanya atom atom adalah bahagian terkecil yang tidak bisa dibelah lagi dalam bahasa kedokterannya sekarang genetik gen nah gen gen nah atau umpamanya DNA maka DNA anak itu bisa dilihat melalui DNA orang tuanya atau DNA orang tuanya bisa dilihat dari DNA anaknya karena ada ada kesanaman ada kesamaan genetik pewarisan nah itu adalah maknanya zurriyat Nabi Zakaria minta zurriyat keturunan kami ya Allah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dan ketika berdoa minta keturunan keturunan yang tayyibah diberikan sifatnya tidak sembarangan keturunan tidak asal keturunan tidak sembarang anak tetapi anak yang yang baik yang salih jadi Nabi Zakaria minta anak yang salih maka kita kalau berdoa jangan cukup ya Allah berikanlah kepada kami anak tak cukup ya Allah berikanlah kepada kami anak yang salih karena anak salih itu yang berguna anak yang tak salih tidak berguna maka dalam hadis Rasulullah itu awwal adin salihin yadu'ulahu anak yang salih yang mendoakannya ada anak tapi tak mendoakan sama dengan sama dengan tidak ada anak maka kita ingin anak yang anak yang salih zurriyatan tayyibah disini pula Nabi Zakaria tidak minta anak laki-laki sebagaimana isteri Imran minta anak laki-laki apa sebab isteri Imran minta anak laki-laki sebab isteri Imran mau menazarkannya iaitu mau mempersembahkannya ke Baitul Magdis dan yang dipersembahkan ke Baitul Magdis adalah anak laki-laki Nabi Zakaria tidak minta anak laki-laki karena kaitannya bukan dengan mempersembahkannya ke Baitul Magdis Nabi Zakaria minta anak kaitannya dengan meneruskan keturunan maka laki-laki perempuan tak penting yang penting anak Ya Allah tetapi anak tersebut anak yang salih maka Nabi Zakaria pun minta dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud-doa sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa ini namanya ta'liliyah iaitu yang memberikan alasan mengapa hamba ini berdoa kepadamu Ya Allah karena engkau maha mendengarkan doa apabila engkau maha mendengarkan doa maka hamba berdoa kepadamu maka hamba doa hamba ini tidak akan sia-sia sebab engkau maha mendengarkan doa maka ujung ayat ini menerangkan tentang Nabi Zakaria sangat yakin dalam berdoa yakin itu penting dalam berdoa Allah tidak akan terima doa orang yang berdoa ketika berdoa dia tak yakin Ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba tapi engkau boleh tak menyembuhkan penyakit hamba itu tak diterima doa Ya Allah selesaikanlah masalah hamba yang besar ini tapi bisa selesai tak masalah hamba ini Ya Allah itu namanya tidak yakin maka doa yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Rasulullah ada bersabda Udu'ullah berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu itu diperkenankan oleh Allah sehebat apapun yang kamu minta atau sedahsyat apapun musibah yang menimpamu kemudian kamu minta diangkatkan musibah tersebut yakin musibah tersebut akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka doalah dalam keadaan yakin penyakit sangat kronik kata dokter tak bisa disembuhkan ini meninggal tinggal menunggu kematian saja kata dokter lah ini 2-3 hari lagi meninggal dunia lagi ni karena nampaknya ini 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 sudah tidak berfungsi lagi umpamanya maka jangan berubah pula doa kita tadi doa ya Allah sembuhkanlah keluarga kami ini ya Allah sembuhkanlah keluarga kami ini karena dokter sudah mengatakan 2-3 hari lagi ya Allah matikanlah dia dalam keadaan husnul khatimah sudah berubah doanya tak lagi minta kesembuhan maka sepatutnya kita ya Allah sembuhkanlah tetap berdoa minta sembuhkan karena boleh jadi keajaiban bisa berlaku mengapa tidak karena segala sesuatu di tangan Allah sesungguhnya Allah apabila Allah berkehandak cukup Allah mengatakan jadi-jadilah sembuh-sembuhlah mahasuci Allah yang ditangannya segala kebaikan segala kekuasaan apa saja yang Allah kehandaki Allah mampu segala sesuatu di alam semesta ini seberat apapun sebesar apapun sedahsyat apapun dan itulah yang menerangkan kemahasucian Allah dan kepadanya segala sesuatu itu dikembalikan termasuk kamu wahai manusia juga akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yakin dalam berdoa wa'alamu ini lanjutan sabda Nabi tadi ketahuwilah anna allaha sesungguhnya Allah la yastajibu atau la yujibu dua'an sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan dua'an an kalbin lahin an kalbin ghafilin lahin Allah tidak memperkenankan dua'a dari seorang hamba yang hatinya itu lalai lalai bermakna dia tidak mengingat Allah tidak percaya kepada Allah tidak yakin kepada Allah nak orang yang seperti itu doanya tidak diperkenankan oleh Allah maka Rasulullah ketika perang badar Rasulullah berdoa berdoa besok mau perang badar malam itu Rasulullah kiamulail solat malam di dekat satu pohon di situ Rasulullah solat malam kemudian Rasulullah berdoa bahkan di selah-selah perang itu Rasulullah berdoa dan terdengar oleh para sahabat lain Rasulullah berdoa sampai satu ketika Rasulullah berdoa dengan sangat khusyuknya dengan sangat tekunnya dengan penuh keyakinan sampai serban Rasulullah itu jatuh begitu khusyuknya kemudian Sayyiduna Abu Bakar mengembalikan serban Rasulullah ke pundak Rasulullah begitu sungguh-sungguhnya yakinnya dalam berdoa kepada kepada Allah maka dalam berdoa hendaklah yakin Nabi Zakaria berdoa dengan penuh keyakinan ini nampak dari ujung doa sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa ini menerangkan tentang keyakinan yang sempurna kepada Allah ketika berdoa nah karena demikianlah doa yang dipanjatkan sangat sempurna dengan penuh keyakinan dan penuh adab dan sopan santun maka Nabi Zakaria pun mendapat pemberian yang istimewa dari Allah doanya diperkenankan minta anak anak pun diberi kala kala fanadathul malaika fanadathul malaika ayat yang ke-39 fanadathul malaika lalu malaikat pun menyerunya sudah kita terangkan perkataan fa sebelum ini kalau disebut fa lalu bermakna antara doa yang dipanjatkan dengan perkenaan doa ini sangat dekat sekali selesai saja berdoa datang malaikat dan menyeru Nabi Zakaria wahai Zakaria kami menyampaikan berita gembira kepadamu dari sisi Allah kamu akan mendapatkan anak anakmu akan lahir namanya Yahya jadi cepat sekali doa diperkenankan kalau cepat doa hamba itu diperkenankan menerangkan tentang hamba tersebut hamba yang istimewa kalau lambat doa itu diperkenankan itu menerangkan hamba itu kurang istimewa kita ini cepat atau lambat doa kita diperkenankan maka bagaimana supaya cepat jadilah hamba yang istimewa bagaimana hamba yang istimewa itu yang senantiasa mendekatkan diri kepada kepada Allah lalu malaikat pun menyerunya lalu malaikat pun menyerunya malaikat adalah suruhan Allah malaikat tidak melakukan perbuatan dengan dirinya sendiri dengan kehendaknya sendiri tidak setiap perbuatan malaikat ia adalah perintah Allah malaikat makhluk yang baru bekerja dengan perintah Allah kalau Allah tak perintahkan tak buat kalau Allah perintahkan buat tak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka Allah perintahkan malaikat wahai malaikat turun ke muka bumi itu hambaku tengah berdiri solat iaitu Zakaria Nabi Zakaria sampaikan berita gembira kepadanya bahawasnya ia akan mendapatkan anak iaitu Yahya Allah utus malaikat untuk menyampaikan berita gembira oh ini adalah pemberian yang istimewa siapa diantara ibu-ibu yang pernah kedatangan malaikat diberitahu bahawasnya dia akan melahirkan anak tak ada Nabi Zakaria dapat pemberian yang istimewa itu apa sebab sebab Nabi Zakaria hamba yang istimewa keistimewaan Nabi Zakaria tadi keimanannya kepada Allah itu naik kuat dan hebat sekali khususnya lagi setelah setelah melihat kejadian yang luar biasa ketika masuk ke mihrab Maryam oh kalau begitu saya pun juga insyaAllah akan mendapatkan pemberian yang istimewa keyakinan tinggi ketika itu nah ketika keyakinan tinggi itu berdoa itu istimewa kita kadang-kadang sampai di masjid ini keimanan kita tinggi ini bagus berdoa di sini kalau dah sampai di rumah dah kembali lagi turun 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 nah dalam keadaan keimanan tinggi itu berdoa itu istimewa kalau dapat tinggi teruslah keimanan itu jangan di satu tempat dia tinggi di tempat lain dia pula orang rendah sebenarnya kita yang merendahkannya sendiri karena sudah sampai ke rumah tengok TV lagi dah rendah lagi dia bercakap dengan kawan tentang dunia rendah lagi maka kalau dapat terus tingkatkan keimanan itu tinggikan keimanan karena iman itu dia bisa meninggi dia bisa menurun dia bisa kuat dia bisa lemah dia bisa bertambah dia bisa berkurang iman bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan berkurang berkurang dengan kemaksiatan dengan mengingat Allah bertambah iman lupa atau lalai dari mengingat Allah berkurang iman berapa ramainya malaikat yang datang yang diutus oleh Allah untuk menyeru Nabi Zakaria alaihissalam dua pendapat ulama tafsir pendapat yang pertama satu malaikat saja iaitu malaikat Jibril alaihissalam tetapi ada lagi pendapat yang kedua tidak ramai malaikat apa sebab sebab fa nadat hu nadat hu disini ni mu'annas liljama' al-malaikah al-malaikah tu jama' dari malak malak satu malaikat malaikah malaikat-malaikat bermakna bukan satu malaikat yang Allah utus untuk memberitahu Nabi Zakaria tapi ramai malaikat yang diutus Allah satu malaikat saja sudah istimewa sebenarnya kalau ramai malaikat lebih istimewa lagi dan kalau kita ambil pendapat yang mengatakan satu dan yang satu itu adalah malaikat Jibril itu pun juga sudah istimewa apa sebab sebab malaikat Jibril ini adalah penghulu dari malaikat-malaikat yang lain pemimpin para malaikat itu pun adalah satu keistimewaan fanadat ul-malaikah maka malaikat pun menyerunya wahua ka'imu yusalli yang mana dia dalam keadaan berdiri salat dapat pula disini ilmu petunjuk iaitu Nabi Zakaria berdoa ketika salat kita tahu salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah ketika salat apakah seorang hamba itu boleh berhubungan dengan makhluk atau manusia yang ada di sekelilingnya tidak dalam salat seorang hamba itu hanya menjalin hubungan dengan dengan Allah nah itu adalah kedudukan yang yang tinggi iaitu kita telah melepaskan diri dari alam semesta ini untuk hanya bersama dengan Allah ketika hanya bersama dengan Allah disitulah pemberian istimewa didapatkan itu petunjuk jangan tinggalkan petunjuk ini disaat bersama dengan Allah disitulah keistimewaan didapatkan tetapi ketika meninggalkan Allah dan sibuk bersama dengan selain apa agar kita tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan mungkin disitulah kejatuhan dan kehinaan kita ramai pada hari ini manusia jatuh jatuh hina disebabkan karena selain Allah itu karena harta bendanya karena kuasanya karena dunia dan seisinya entah suaminya entah istrinya entah anaknya entah siapa lagi karena itulah maka manusia menjadi jatuh jatuh hinaan dapat istimewaan tidak akan mendapatkan keistimewaan maka ini perlu diingatkan terus supaya supaya kita ini jangan lupa inilah kekuatan kita rahasia kekuatan umat Islam adalah kebersamaan dengan Allah wahai sahabatku jangan kamu takut jangan kamu sedih sesungguhnya Allah bersama kita oh hebat kalau lihat dalam perang badar banyak pemberian-pemberian Allah yang istimewa dalam perang badar malaikat turun dalam perang badar debu seperti debu berterbangan kemudian dalam perang badar musuh itu tiba-tiba saja kepala itu terlepas dari badannya tiba-tiba saja tangannya itu terpotong dari badannya ini disebutkan dalam kitab Sirah Ar-Rahikul Maktum Karangan Al-Mubarak Furi kemudian ketika ditanyakan kepada Rasulullah ya Rasulullah mengapa kami melihat ada kepala yang terlepas dari badannya ada tangan yang terputus dari badannya itulah dia malaikat yang memotong leher musuh itu tanpa dapat dilihat oleh sesiapa malaikat tak bisa dilihat tetapi kesan yang dibuat oleh malaikat itu dapat dilihat itulah yang luar biasa ada lagi satu lagi Akashah Akashah ini salah seorang sahabat Nabi ikut berperang punya pedang di tangan pedang Akashah ini patah apabila patah mengadu kepada Rasulullah ini dalam perang badan ya Rasulullah pedangku patah Rasulullah memberikan sepotong kayu ini sepotong kayu bawa pergi berperang sepotong kayu dengan keimanan kepada Allah ketika digenggam sepotong kayu berubah menjadi sebilah pedang ini dalam perang badan kemudian pedang itu diberi nama Al-Awn iaitu pertolongan sampailah pedang itu bersama dengan Akashah sampai Akashah meninggal dunia kalau sudah bersama dengan Allah apa yang tak jadi musuh yang begitu ramai kecil sedikit lemah tak ada makna kalau sudah bersama dengan Allah sekarang ada tak keimanan itu di dalam dada kita wahai orang-orang beriman ada tidak keimanan itu dalam dada kita hari ini hanya itu yang akan bisa menyelesaikan masalah kita hari ini tanpa itu tidak jangan berbangga dengan kekayaan kekuasaan kepandaian tidak semua itu tidak ada makna yang bermakna dalam hidup kita adalah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akidah akidah itu yang dipegang dahulu Nabi Zakaria Nabi Zakaria sudah sampai ke tahap yang tinggi itu maka Allah berikan pemberian yang istimewa kepada beliau dia dalam keadaan berdiri diri sini isim fa'il kalau disebut isim fa'il maka menerangkan bahwa Nabi Zakaria itu bersungguh-sungguh berdiri dalam solat kata berdiri ini menerangkan tentang kesungguhan beribadah ada orang tak mahu dia beribadah itu berdiri ini kan ibadah solat sunat ini imam pula panjang pula membacanya satu malam satu jus duduk sajalah saya ini ada yang duduk solat tarawihnya ada yang duduk kiam melayarnya itu menunjukkan tidak sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh maka tak banyak pula lah dapat yang banyak dapat adalah yang sungguh-sungguh ketika disebut Nabi Zakaria itu berdiri solat bermakna sungguh-sungguh maka banyaklah Nabi Zakaria dapat banyaknya dapat itu adalah anak yang diberi yang sepatutnya tak dapat lagi sebenarnya tetapi dapat juga oh itu adalah pemberian yang sangat banyak sekali sangat besar sekali sangat istimewa sekali sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira untukmu wahai Zakaria berita gembira berita gembira maksudnya berita yang menggembirakan ketika berita itu disampaikan apakah yang diberitakan itu sudah terjadi belum lagi umpamanya sekarang ini saya punya anak sekarang ini 4 anak yang kelima belum ada tanda-tanda lagi tak tahu entah ada entah tidak nah tetapi istri ini mungkin dia kurang sehat maka kita pun bawa ke dokter setelah diperiksa oleh dokter maka dokter pun mengatakan ah kabar gembira bapak akan dapatkan anak satu lagi berita gembira anak sudah lahir ketika berita itu disampaikan belum lagi tapi berita itu sudah disampaikan terlebih dahulu nah ketika mendengar berita itu bagaimana gembira gembira maka berita yang menggembirakan itu disebut berita gembira tapi yang diberitakan itu belum belum terjadi lagi begitu juga kepada Nabi Zakaria berita gembira sudah disampaikan kamu wahai Nabi Zakaria akan mendapatkan anak tetapi ketika berita itu sampai Nabi Zakaria sudah dapat anak belum Nabi Zakaria pulang ke rumah menyampaikan kepada istrinya istrinya merasakan ia telah mengandung seperti yang diberitakan oleh oleh malaikat kepadanya Allahu Akbar semudah itu ya semudah itu kalau yang berkehendak adalah Allah yang maha berkuasa sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu iaitu kelahiran anak yang bernama Yahya Allah sendiri memberi nama anak untuk Nabi Zakaria iaitu Yahya Yahya maknanya yang hidup Nabi Zakaria mendapat anak namanya Nabi Yahya Nabi juga Yahya nama anak tersebut Allah yang memberi Yahya yang Yahya itu maknanya hidup Nabi Yahya disebut Nabi Yahya karena ia menghidupkan menghidupkan keturunan Nabi Zakaria AS karena dengan anak ini maka hidup keturunan tersebut kalau tidak terhenti sampai Nabi Zakaria ada lagi tafsiran yang lain Nabi Yahya disebut sebagai Nabi Yahya namanya Yahya hidup karena imannya selalu hidup iman di dalam dadanya selalu hidup kemudian Nabi Yahya disebut Nabi Yahya namanya Yahya hidup karena menghidupkan orang lain kalau kita hidup iman kita hidup kita bisa menghidupkan orang lain tapi kalau iman kita mati tak ada kehidupan dalam hati kita ada pun orang yang mati hatinya jadi ada juga hati yang ada juga hati yang mati tapi hati Nabi Zakaria ini hidup maka dia pula bisa menghidupkan hati-hati orang lainnya pula ada lagi tafsiran yang lain yang lebih hebat lagi iaitu Nabi Yahya disebut Nabi Yahya Nabi yang hidup karena ia hidup dengan pemberian yang istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hiduplah keyakinan sehingga hiduplah keyakinan keyakinan ayahandanya bertambah-tambah disebabkan karena kelahirannya nampak sekali tanda kekuasaan Allah di hadapan mata itu menghidupkan keyakinan menghidupkan keimanan di dalam dada hidup itu maknanya bergerak lawan hidup mati mati maknanya tidak bergerak kalau hati kita itu hidup dia bergerak cepat cepat sekali mengingat Allah apa saja yang dilihat teringat Allah subhanallah Allahu Akbar la hawla wa la kuwata illa billah cepat bergerak hati itu apabila hati itu hidup tapi kalau hati itu mati apapun yang dilihatnya tidak ada pengaruhnya apa-apa diam selamat dia sampai ketujuan diam terlibat kemalangan dalam jalan raya diam itu mati hati itu disehatkan diam disakitkan diam dapat rezeki diam hilang uang diam kalau diam diam mati hati yang hidup hati diberi bersyukur ditarik ditahan oleh Allah pemberian bersabar ini orang yang hidup hatinya Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajin astagfirullahalazim ini orang yang hidup Nabi Yahya ini hidup hatinya Yahya musaddikan bi kalimat minallah membenarkan kalimat yang datang dari Allah siapa yang dimasukkan dengan kalimat disini Nabi Isa alaihissalam membenarkan Nabi Isa alaihissalam ada cerita dalam tafsir Imam Ibn Kasir iaitu ibu Nabi Yahya ini ketika mengandung Nabi Yahya bermakna Nabi Yahya masih dalam kandungan ketika dekat-dekat dengan Maryam Maryam pula mengandung Nabi Isa alaihissalam ibu Nabi Yahya ini merasa anaknya itu iaitu Nabi Yahya bersujud di dalam kandungan itu mengarah kepada kandungan Maryam iaitu kepada anak yang ada dalam kandungan Maryam kepada Nabi Isa alaihissalam ini anakku ini nampak bersujud ke dalam anak yang ada dalam kandunganmu wahai Maryam karena ibu Nabi Yahya ini adalah bibi kepada Maryam bibi Maryam anak saudara Maryam ini adalah anak saudara ibu Nabi Yahya alaihissalam nah maka disebutlah bahawasanya Nabi Yahya ini membenarkan apa makna membenarkan ini dahulu pada masa Rasulullah ada sahabat Nabi yang membenarkan Rasulullah maka digelar dengan Al-Siddiq siapa yang membenarkan Rasulullah Abu Bakar Abu Bakar Al-Siddi membenarkan Rasulullah yaitu ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj diterangkan luar biasa tak masuk akal tetapi Abu Bakar membenarkan kalau memang ia itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah aku membenarkannya maka Abu Bakar ini disebut yang membenarkan nah pada masa dahulu Nabi Yahya adalah yang membenarkan kerasulan Nabi Isa tapi Nabi Yahya ketika itu masih kecil ya meskipun masih kecil dia telah membenarkan kerasulan Nabi Isa meskipun Nabi Isa dilahirkan kemudian jadi pembenaran itu lebih dahulu lihat itu keistimewaan Nabi Yahya Nabi Yahya ini diberi kitab oleh Allah ambil kitab suci itu dengan kekuatan kemudian Allah beri keistimewaan kepada Nabi Yahya ini iaitu diangkat menjadi Nabi ketika usianya masih kecil lagi kami berikan kepadanya kebijaksanaan kenabian ketika dia masih kecil umur 2 tahun sudah jadi Nabi anak kita umur berapa sehingga cerdik dan pandai ini jadi Nabi umur 2 tahun dan sebagai ikutan sebagai ikutan ini maknanya sebagai pemimpin yang memberikan perintah arahan dan diikuti menjaga diri menjaga diri ini tidak mengikuti kehendak hawa nafsu maka dikatakan Nabi Yahya ini Nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan karena dia tidak mahu mengikuti kehendak hawa nafsu kehendak hawa nafsu itu telah dikalahkan oleh kehendak imannya dan seorang Nabi dari kalangan hamba-hamba Allah yang salih bahkan kenabiannya dari usianya yang sangat mudah sekali dan ia termasuk hamba yang salih kalau seperti itu sifat Nabi Yahya beruntungnya Nabi Zakaria alaihi salam dapat anak yang sifat-sifatnya mulia dapat anak di usia tua dapat anak meskipun isteri mandul dapat anak dengan pemberian yang istimewa dari Allah ia adalah atas perkenan Allah subhanahu wa ta'ala ke atas doa yang ia panjatkan mengapa Allah perkenankan doanya meskipun yang dimintanya adalah sesuatu yang luar biasa sebab Nabi Zakaria adalah hamba yang istimewa pemberian yang istimewa hanya diberikan kepada hamba yang istimewa pengajaran bagi kita jadilah hamba hamba yang istimewa untuk mendapatkan pemberian pemberian yang istimewa subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah